Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ria Amelia NIM saya 2015 471060 Disini saya akan mendemonstrasikan Cara pengisian partograf Partograf adalah alat bantu Untuk memantau kemajuan Kalah satu persalinan dan informasi Untuk membuat keputusan klinik Tujuan dari partograf Adalah untuk mencatat hasil observasi Dan kemajuan pada persalinan Kemudian mendeteksi Apakah proses persalinan berjalan secara normal Dan merupakan data pelengkap Yang terkait dengan pemantauan kondisi ibu Kondisi fisik, grafik, kemajuan Proses persalinan Baik disini saya akan menjelaskan Tata cara pengisian Memangkan partograf Baik disini Terdapat nomor register Kemudian ada nomor RB Kemudian nama ibu Dan bapak dituliskan disini Kemudian umurnya Selanjutnya masuk pada tanggal Berapa Jam Pada jam berapa Kemudian ketuban pecah sejak jam berapa Dituliskan disini Kemudian mulus sejak jam berapa Dituliskan disini Baik Ini merupakan lembar untuk Dalam patong bag ini terdiri dari 3 bagian Dimana Kolom pertama dan kolom kedua Ini menjelaskan tentang pemantauan janin Nah terdiri dari Kediri dari jantung janin Lenin Di sini Ini dilakukan Setiap 30 min Dimana Satu kolom ini Adalah 30 min Selanjutnya ada Box Ketuban Di sini dituliskan menggunakan lambang Di mana lambang tersebut Dituliskan U Jika air ketuban masih utuh Kemudian dituliskan J jika ketuban Pecah dan warna ketuban jenis Kemudian dituliskan M pada kolom jika Air ketuban sudah pecah Dan dicampur guna metonium Kemudian dituliskan D Jika air ketuban Bercampur darah Kecah bisa bergarak Kemudian dituliskan K Jika air ketuban kecah Dan sudah tidak menelit Kemudian di sini ada penyusupan Ini dituliskan dengan lambang Angka 0, 1, 2, dan 3 Pada penyusupan Dituliskan lambang 0 Jika tulang-tulang kepala janin terpisah Sutura dengan mudah dapat dipalpasi Kemudian dituliskan Lambang 1 Jika tulang-tulang kepala janin Hanya saling bersentuhan Kemudian dituliskan Angka 2 Jika tulang-tulang kepala janin Saling tumpang tindih Tetapi masih dapat dipisahkan Kemudian dituliskan Angka 3 Jika tulang-tulang kepala janin Saling tumpang tindih Dan tidak dapat dipisahkan Baik Untuk 1 kolom besar ini Waktunya yaitu 1 jam atau 60 menit Jadi Di 1 kolom kecil ini Waktunya yaitu 30 menit Jadi waktu menyesuaikan Kemudian Kontraksi Kontraksi ini yang terbaru Yang dimasukkan ke dalam Nunggara patograf Adalah kontraksi yang sudah Mencapai 4 kali Dalam 10 menit Dengan waktu Lebih dari 40 detik Ini dituliskan Dituliskan Nah pada 1 kolom ini Waktunya 30 menit Kemudian yang terakhir Dari oksitosin Uni Unit Sampai Kebawah Sampai minum dan makan Ini merupakan Kolom Yang digunakan Untuk Memantau Kesejahteraan Ini Nah disini ada Oksitosin Unit Per tetes Atau unit Nah ini dituliskan Jika ibu mendapatkan Oksitosin Kemudian ada Obat dan cairan Jadi selama Pusalingan Di saat ibu mendapatkan Obat Ataupun Cairan IV Dituliskan di kolom Sini Ini menyesuaikan Menajarnya Kemudian ada Disini Ini adalah Kolom untuk Pemeriksaan Tekanan darah ibu Dan denit nadi ibu Dimana tekanan darah Ini Diberi tanda Tanah Untuk yang atas Ini adalah Sistong Atau Lekanan darah Pada saat kontraksi Kemudian Di bawah ini adalah Diastong Kemudian pada nadi Nadi ini diberikan tanda Titik seperti ini Kemudian Disini ada Suhu Dituliskan Berapa suhu itu Kemudian Disini ada Kurin Nah Kurin ini Terdiri dari Protein Aseton Dan volume Dituliskan Sesuai dengan jam Pemeriksaan Kemudian Disini ada Minum dan makan Ibu terakhir minum Dan Terakhir makan Itu jam berapa Dituliskan disini Sesuai dengan jam Kemudian Disini ada Tanda tangan penolong Baik Untuk waktu Pemeriksaan Jenit jantung Jarin Ini dilakukan Setiap 30 menit Sekali Dimana Satu kolom Ini menunjukkan Waktu 30 menit Atau Setengah jam Kemudian Atau tubang Ini Sopeng Selanjutnya Ada pembukaan Sertik Nah Ini pada Pemeriksaan Dalam Itu dilakukan Setiap 4 jam Sekali Kemudian Pada satu kolom ini adalah waktu 1 jam Jadi satu kolom kecil ini adalah waktunya 30 menit Kemudian pada kontraksi itu dinilai Setiap 30 menit sekali Dimana satu kolom kecil ini menunjukkan waktu 30 menit Kemudian pada tekanan darah Tekanan darah juga sama seperti dengan pemeriksaan dalam Yang dilakukan setiap 4 jam sekali Kemudian lagi hari ini dilakukan setiap 30 menit sekali Baik langsung saja disini adalah nomor register Disini dituliskan nomor register pasien Kemudian nomor RS atau puskesmas atau tempat bersalin Kemudian nama ibu dan bapak Dituliskan nama ibu Nyonya S Nyonya Sri Kemudian Tuan Mugi Umur Usianya S 25 tahun Kemudian usia Tuan Mugi 27 tahun Kemudian ini adalah kehamilan Kedua Sudah pernah melahirkan 1 kali dan tidak pernah Abortus Dengan usia kehamilan Dengan usia kehamilan 40 minggu Masuk pada tanggal Nyonya Srihani Kehamilan kedua Pernah melahirkan sekali dan tidak pernah abortus Usia 25 tahun Datang ke PMB Bidan Ria Diantarkan oleh suaminya Untuk mendapatkan asuhan dari Bidan Ria Di PMB Metro Timur Pada tanggal 20 Desember 2021 Pada pukul 13.00 Nyonya Srihani menunturkan Nyonya Srihani Menyampaikan kepada Bidan Ria Bahwa ia sudah merasakan kontraksi Sejak pukul 05.00 Kemudian Bidan Ria Ini melakukan anamnesis Dan pemeriksaan fisik secara seksama Dan menyimpulkan bahwa Kehamilan nyonya es ini sudah cukup bulan Dengan presentasi belakang kepala Dengan presentasi kepala Dengan penurunan 4 per 5 Dengan kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit Setiap kontraksi berlangsung 18 detik Dengan DJJ 124 kali per menit Dengan pembukaan cervix 3 cm Tidak ada penyusupan dan selaput ketuban masih utuh Tekanan darah 110 per 70 mmHg Kemudian nadi 80 kali per menit Temperatur tubuh 36,8 derajat celcius Dan ibu berkemi 200 mili Sebelum dilakukan pemeriksaan dalam Hasil pemeriksaan urin tidak mendeteksi Adanya protein dan aseton Nah karena pada pemeriksaan pertama Pada pukul 13.00 Itu pembukaan masih 3 cm Berarti tidak dimasukkan ke dalam lembar patograf Karena disini Pada lembar patograf yang dimasukkan adalah Pembukaan yang sudah mencapai pembukaan 4 cm Atau yang sudah memasuki fase aktif Dalam bersalinan normal Kemudian pemeriksaan kedua Dilakukan pada pukul 17.00 Ini nyonya Srihani Sudah merasakan kontraksi Dan nyarinya lebih kuat Nah kemudian Bi dan Ria melakukan pemeriksaan abdomen Dan memeriksa Pemeriksaan dalam Dan kedua Yang kedua Dan hasilnya Terjadi 4 kali kontraksi per 10 menit Lamanya antara 25 sampai 30 detik DJJnya 134 kali per menit Dengan penurunan kepala 3 per 5 Dengan pembukaan Servix 5 cm Tidak ada penyusupan tulang Kepala janin Dan selapit ketuban masih utuh Tekanan darahnya 120 per 70 mmHg Nadi 88 Dengan temperatur 37 derajat celcius Dan ia berkemi pada Kurang lebih 100 ml Sebelum pemeriksaan dilakukan Nah karena pada pukul 17.00 Ini pembukaan sudah mencapai 5 cm Berarti kita Berikan tanda silang Atau Tanda X Di Sini Kemudian kita tuliskan Tarik garis lurus Kita tuliskan Jam Yang tertera tadi Yaitu dilakukan Jam 17.00 Ini pembukaan 5 cm Dengan penurunan kepala 3 per 5 Berarti kita Berikan tanda 0 Tanda lingkar Seperti ini Di angka ketiga Bagian bawah Nah Kenapa pada Pembukaan ini Kita dituliskan Di sini Karena Pada pembukaan awal Ini Kita harus Cantumkan Di garis Waspada Jadi kita cari Jadi kenapa Tidak di sini Karena di sini Tidak Terlintas oleh Garis Waspada Jadi untuk Pemeriksaan yang pertama Yang dimasukkan ke dalam Lembar patograf adalah Yang pas dengan Garis waspada Di sini Jadi kita tuliskan Jamnya di sini Baik Dalam Pemeriksaan Pada pukul 17.00 Ini kontraksi Didapatkan hasil 4 kontraksi Per 10 menit Dan lamanya Antara 25 Sampai 30 detik Jadi tidak Dimasukkan ke dalam Lembar patograf Karena Kontraksinya Waktunya Kurang dari 40 detik Nah kemudian Pada DJJ Pemeriksaan Yang dilakukan Yaitu Didapatkan hasil 134 kali per menit Kita tarik Garis lurus Kita tuliskan di sini 134 kali per menit Nah selaput Ketuban Air ketuban Masih utuh Kita tuliskan Simbol U Karena masih utuh Dan tidak terdapat Penyusupan Maka itu kita Tuliskan lambang 0 Dengan tekanan darah Yang sudah dilakukan Yaitu Dengan hasil 120 Per 70 Kita tarik Garis 120 Per 70 Terus Kita tarik Garis lurus Nah dengan Temperatur suhu 37 0 derajat Celcius Dengan jumlah Urin 100 mili Volume urin 100 mili Aseton Tidak dilakukan Pemeriksaan Protein Tidak Berarti kita Setrip Nah selanjutnya Pada pukul 17.30 Ini dilakukan Pemeriksaan Kembali Untuk DJJ 144 Kali per menit Disini 17.00 Berarti Satu kolom ini Waktunya Satu jam Dan satu kolom kecil Ini 30 menit Berarti 17.30 Ada di garis Ini Kita tarik garis 144 Ada disini Baik Kemudian Dengan kontraksi 4 kali Dalam 10 menit Dan terjadi Perbaikan Lama kontraksi Menjadi 42 detik 4 kali Dengan waktunya 42 detik Berarti Sudah bisa Kita masukkan Di dalam Lembar patograf Kita beri Blok Di dalam kotak 4 kali Berarti Kita Arsir Seperti ini Kita Arsir Penuh 4 kali Berarti Ada 4 kolom Yang Di Arsir Kemudian Nadi Dilakukan pemeriksaan Hasilnya 80 Kali per menit 80 Kita tuliskan Disini Baik Selanjutnya Dilakukan pemeriksaan Pada pukul 18.00 Nah ini Didapatkan Hasil Dijijinya 144 Kita tarik garis 144 Sama Disini Kemudian Kontraksinya 4 kali Dalam 10 Menit Selama 45 Detik Berarti 4 kali Kita Blok 4 kolom Dengan Nadi Ibu 88 Kali Per menit Kita tarik Kita tarik garis 88 Berarti Disini Mendekati Angka 90 Selanjutnya Pada pukul 18.30 Nah ini Dijijinya 140 Kali per menit Berarti Kita tarik 100 Pada Pukul 18.30 Berarti ada Di garis Tengah ini Ini Dijijinya 140 Kali per menit Di sini Kemudian Kontraksinya 4 kali Dalam 10 menit Selama 45 detik Berarti Kita Arsir Kembali Kita blok Seperti ini 4 kolom Dengan Denyut Nadi Ibu Didapatkan 90 Kali per menit Berarti Kita Tarik Di sini Ada Di sini Kemudian Dilakukan Pemeriksaan Kembali Pada Pukul 19.00 Ini Didapatkan Hasil Dijijinya 134 Di sini 134 Kemudian Kontraksinya Pada 19.00 Ini Kontraksi Didapatkan Hasil 4 kali Dalam 10 menit Selama 45 detik Berarti Kita Blok 4 kolom Kita Blok 4 kolom 4 kali 4 kolom Berarti Seperti ini Nadi 97 Berarti Di sini 97 Baik Nah Kemudian Pada Pukul 19.30 19.30 Ada Di Tengah Sini Nah Dilakukan Pemeriksaan Dijijinya Dengan Hasil 128 Kali Per Menit Kita Targari 128 Berarti Mendekati Angka 130 Di Sini Dengan Kontraksi 4 kali Dalam 10 Menit Selama 45 Detik Berarti Kisah Harsil 4 kolom Kita Blok Seperti Ini Dan Nadi Ibu 88 Kali Permanit 88 Disini Kemudian Pada Pukul 20 00 Nah Ini Didapatkan Hasil Dijijinya 128 Berarti Sama Disini Kemudian Kontraksi 5 Kali Dalam 10 Menit Selama 50 Detik Berarti Kita Blok 5 Kolom Nah Kemudian Nadi Ibu 88 Kali Permanit 88 Disini Mendekati Angka 90 Baik Untuk Selanjutnya Dilakukan Pemeriksaan Pada Pukul 20 30 Ini Didapatkan Hasil Dijijinya 128 Sama Disini Kemudian Kontraksi 5 Kali Juga Dalam 10 Menit Selama 50 Detik Berarti Kita Blok 5 Kolom Karena Kontraksi Didapatkan Hasilnya 5 Kali Dalam 10 Menit Dengan Nadi Ibu 90 Kali Permenit 90 Kali Disini Dengan Urin Dicek Kembali Urin 80 CC 80 CC Atau 80 Mili Aseton Tidak Periksa Protein Tidak Baik Kemudian Setelah 4 Jam Kembali Dilakukan Pemeriksaan Dalam Nah Ini Sudah Pada Pukul 21 00 Ini Didapatkan Hasil Pembukaan Sudah Lengkap Yaitu Sudah 10 cm Kita Tarik Garis 21 Berarti Dide Garis Depan Sini Kita Berikan Tanda Silang Kemudian Kita Tarik Garis Lurus Hubungkan Baik Nah Pada Pukul 21 00 Ini Penurunan Kepala Sudah 1 Per 5 Berarti 1 Per 5 Kita Tuliskan Disini Kemudian Kita Tarik Garis Lurus Nah Pada Pukul 21 00 Ini DJJ 130 Kali Per Menit Disini Kemudian Kontraksinya 5 Kali Dalam 10 Menit Lamanya Lebih Dari 50 Detik Berarti Kita Blok 5 Kolom Seperti ini Pada Pukul 21 00 Ini Ketuban Sudah Pecah Jernih Kita Beri Lambang J Karena Ketuban Pecah Jernih Kemudian Tidak Terdapat Penyusupan Kita Beri Lambang 0 Pukul Pukul 21 00 Ini Tekanan Darah Ibu 120 Per 70 MMHG 120 Per 70 Kemudian Kita Tarik Garis Ini Dengan Nadi 80 Kali Per Menit Kita Beri Tanda Titik Di 80 Kemudian Dengan Suhu Tubuh 37 Derajat Celcius Kita Beri 37 Derajat Celcius Nah Pada Pukul Pada Pukul 21 15 Ini Sudah Lahir Bayi Perempuan Bayi Jenis Kelamin Perempuan Dengan Berat Badan 3000 Gram Dengan Panjang Badan 48 cm Dan Bayi Menangis Spontan Kemudian Dilakukan Penata Laksanaan Aktif Kala 3 Dan Pasenta Lahir Pasenta Lahir 5 Menit Setelah Bayi Lahir Dan Tidak Dilakukan Episiotomi Dan Tidak Terjadi Lacerasi Perkiraan Kehilangan Darah Kurang Lebih 150 Millie Baik Selanjutnya Kita Hubungkan Garis Di JJJ Ini Kita Hubungkan Seperti Ini Kemudian Pada Denyut Nadi Ibu Juga Disini Kita Hubungkan Seperti Ini Disini Makan Terakhir Ibu Yaitu Pada Pukul 19 00 Ini Ibu Makan Di Selah Kontraksi Dengan Jenis Roti Dengan Porsi Dua Buah Roti Kemudian Minum Terakhir Ibu Pada Pukul 19 10 Jenis Yaitu Air Putih Porsinya Satu Gelas Kemudian Kita Beri Tanda Tangan Penolong Bidan Ria Amelia Demikian Demonstrasi Dari Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh